Pada narasumber yang ketiga, yaitu dari BBPT. Namun izinkan saya membacakan secara singkat si Biblio. Nama lengkap Profetor-Sotor Bin Al-Qian Dieng MST. Wiu lahir di Jakarta, 4 tanggal 2 Agustus 1999. Pendidikan S1, McMaster Universiti Kanada. S2, Ustaz Nagoya, Jepang. S3, Program Doktoral D-Explank Institut Jerman. Jabatan saat ini Profeter Meteorologi dan Deklimatologi BBPT. Sekaligus, Uiu adalah Ketua di IPCC Working Group 1. Uiu akan menyampungkan meteorologi dan teknologi mitigasi pencana serometologi. Lalu kasih waktu untuk menyampaikan materi sama Prof 20 menit. Pada 2 menit sebelum waktu terakhir, akan saya ingatkan ke Profesor. Kami persilah. Terima kasih. 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 Arrhenius, yang tadi saya sebutkan, orang Swedia. Ini ada askaria yang disebutkan di jurnal Jerman mengenai hubungan dari CO2 terhadap pemanasan global. Jadi, ini sudah meramalkan tahun tersebut. Ini tadi berita yang saya terima hari ini dari internet. Berita hari ini menyebutkan bahwa laut yang semakin panas di Predisi akan menambah kekuatan dari tropical rainfall ekstrim. Jadi, seperti yang dipertanyakan hubungan antara pemanasan ekrim dan ekstrim. Dalam masalah penanganan bencana hidrometeorologi, kita melihat hubungan. Di sini juga grafik yang biasa dipakai oleh IPCC memberi hubungan antara kerentanan, lalu hazard, dan juga exposure. Hazard itu bisa di-exposure. Dan itu berhubungan dengan prinsip dasarnya, yaitu faktor-faktor iklim dan pembangunan. Ini juga menjadi hubungan berlaku disaster risk management. Ini contohnya, ini tadi yang saya bilang tadi bahwa apa berita pada hari ini. Jadi, kita melihat perkembangan dari ITCZ, yang tadi Intertropical Convergence Zone, yang semakin membesar. Lalu juga daerah sini bisa dilihat dari gambar water budget di dunia ini. Jadi, kita kelihatan bahwa daerah yang semakin basah akan semakin basah, yang kering akan semakin kering. Ini adalah gejala-gejala di dunia ini. Jadi, ini bisa dilihat dari perkembangan model atau proyeksi ke depannya juga sama. Yang kiri adalah dengan radiative forcing 2,6. Dan yang kanan itu, kalau kita tidak melakukan mitigasi, sehingga dikhawatirkan radiative forcing-nya sampai 3 kali lipat. Nah, ini yang di belakang kanan itu. Dan hasilnya itu, yang daerah yang basah akan semakin basah, yang kering semakin kering. Jadi, kondisi-kondisi ekstrim akan menjadi lebih intensif lagi dan lebih frekensi lagi. Dalam Sendai protokol itu, kita mengenal Sendai protokol itu adalah Sendai Framework, masalah World Conference on Disaster Risk Reduction. Jadi, mengenalkan bahwa kita dapat melakukan impact-based forecast dan risk-based warning. Jadi, impact-based forecast dan risk-based warning. Ini kita dapat lakukan dalam masalah adaptasi bencana-bencana ekstrim. Nah, di sini contohnya risk-based warning. Saya telah menulis sebuah artikel. Itu sistem peringatan dini menghadapi iklim ekstrim. Nanti bisa dilihat di bagian website publikasi saya. Lalu, ini ada contoh impact-based forecast. Ini artikel itu di Koran Republika pada tahun 2016, September 2016. antisipasi longsor dan banjir bandang. Nah, ini adalah contoh pendekatan impact-based forecast. Yang saya usulkan adalah kerjasama dari BNPB dan BMKG seperti tadi sudah dia utarakan. Benarnya kita mengenal bencana hidromitologi itu apa? Jadi, bencana hidromitologi itu bencana yang berhubungan dengan cuaca, yang berhubungan dengan air. Jadi, bisa kelebihan air, banjir, atau kekurangan air, kekeringan, lalu tanah longsor, bakaran hutan, badai di laut, sikon tropis, puting biling, dan badai panas atau heat wave. Yang terakhir ini mungkin Indonesia kurang menghadapinya. Lalu, saya akan menekankan pada masalah banjir yang beberapa bulan ini ada menjadi perhatian bersama. Di Indonesia itu lebih dikenal ada tiga jenis banjir. Yang pertama, banjir lokal yang hujannya berasal dari atas langit kita sendiri. Lalu, banjir kiriman atau banjir bandang yang hujannya itu di tempat lain dan kita menerima kirimannya. Dan yang ketiga adalah akibat pasang atau banjir di pinggir pantai. Yang dikenal dengan istilah rob. Ini banyak terjadi di wilayah Indonesia karena seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah yang berhubungan dengan pantai atau wilayah laut. Lalu, saya akan memperkenalkan unsur perumbukan bencana di kota Jakarta. Jadi, seperti kita tahu Jakarta adalah daerah delta yang luasnya hanya 650 km persegi. Sementara daerah hulunya yang menjadi daerah aliran sungainya itu luasnya sekitar 850 km yaitu Depok, Bogor, Cianjur, dan sebagainya. Di sini kita melihat bahwa ini gambar dari Pak Sutopo, dari staf BPT dan Kabupaten BMPB. Ini melihat aliran hujannya. Saya menyebutkan Pulau Jawa itu rata-rata 23 ratus milimeter per tahun. Di sini ada bahwa penyebarannya di daerah pantai utara itu daerah ancor dan sebagainya 1.700 milimeter per tahun dan ke selatan semakin tinggi karena masalah di orografis pegunungan. Dan sementara itu intensitas pemanfaatan ruang atau IPR lalu juga kawasan hijau dan di sini bisa lain-lainnya. Di sini daerah di di sekitar Jakarta kita melihat sangat kurang sekali dari IPR-nya ada yang 79 dan turun sampai 71 dan sebagainya. Terus kawasan hijau juga semakin kecil dan ini menjadi masalah dalam masalah aliran di permukaan. Nah ini peta yang menarik sekali ini hanya menggambarkan apa yang terjadi pada Dekade Dekade tahun 70, 80, 90 dan 2000 ini daerah kawasan hijau itu akan semakin berkurang di daerah khususnya DKI Jakarta dan ditutupi oleh hutan menjadi hutan beton. Jadi begitu kita. Tadi gambar ini sudah diberikan oleh Ibu Nelly. Ini gambar ini sangat menarik sekali karena saya melihat terjadi dalam 130 tahun Jakarta itu suhunya meningkat jadi seperti gambar di atas ini suhu Jakarta meningkat dari yang normal suhu bawah dan suhu atas maksimal dan ini terjadi perubahan jadi temperatur maksimumnya meningkat jadi kita Jakarta lama-lama tidak melihat lagi ada embun di Jakarta. Nah ini cukup menarik akibat perubahan yang demikian hujan itu berubah jadi hujan itu yang tadi katanya di sebelum tengah malam menjadi di atas tengah malam waktu diniari hujannya begitu. Lalu dampak ini juga temperatur berubah itu juga pada apa tadi seperti saya bilang masalah tidak ada embun di Jakarta dan sebagainya. Jadi ada perubahan suhu dan sebagainya ini yang kanan yang bawah di sebelah kiri ini yang merah ini suhu pada waktu akhir-akhir ini dan yang hijau dan biru itu ada suhu beberapa dikadi yang lalu. Jadi perubahan tersebut melihat kontras yang berbeda itu. Ini adalah data terakhir akibat banjir minggu lalu. Minggu lalu kita mengalami genangan yang lumayan mungkin tidak panjang tapi lumayan di sini data yang paling tinggi adalah di pasar minggu pada waktu pengukuran teranggal 20 Februari jadi pasar minggu sekitar 226 mm per hari. Ini hujan yang sekitar 3-4-5 jam pada malam dini harinya juga mengakibatkan banjir yang demikian. Jadi yang berikutnya halim 176 dan sebagainya. Nah kita melihat bahwa banjir Jakarta ini sebenarnya dari masalah kualitas saya lihat sama seperti tahun lalu. Tahun lalu pada tahun baru tanggal 1 Januari 2020 kita mengalami banjir karena hujannya itu dari maghrib sehingga subuh selesai subuh. Jadi diperkirakan hingga 10 hingga 11 jam. Dan yang sekarang ini mungkin 4-5 jam tetapi kalau lihat kualitasnya sama tetapi volumenya beda. Yang banjir tahun 2020 itu tahun baru tahun lalu itu hampir 2 kali lipat sehingga volumenya bisa 2 kali lipat. Jadi kita lihat ini di halim tahun lalu itu 377 milimeter tetapi yang tadi kita lihat halim ada 170 milimeter dalam durasi yang lebih singkat. Tapi kualitasnya ternyata bisa saya pandinkan mirip. Nah jadi dibandingkan dengan data bulanan yang saya sebutkan tadi 2300 milimeter dalam itu dalam setahun. Nah tapi kalau dalam sebulan itu rata-rata sekitar 300 jadi bisa dibayangkan hujan yang tahun lalu itu demikian hebatnya sementara yang tahun ini juga besar juga tetapi durasinya tidak panjang. Jadi bisa dikatakan pada skala 10 hingga 100 tahun hujan tahunannya hujan return periodnya atau kembali kembalinya hujan. Lalu saya juga bercerita dikait masalah Kalimantan Selatan ini pada bulan lalu Januari 2021 ini mengalami banjir yang tercatat adalah hujan 270 di banjir baru di airport Samsudinur ini ini hujannya agak beda karena hujannya dalam berapa hari sebelum tanggal tersebut terjadi hujan besar jadi ada yang di atas 150 mm per hari juga jadi ini dalam berapa hari jadi secara akumulasi pada tanggal 13 Januari 2021 akhirnya terjadi banjir tetapi cerakanya banjir ini susah surutnya karena pada tanggal berikutnya itu ada terjadi pasang pasang naik di Kalimantan Selatan jadi kita lihat ada pasang naik yang menyebabkan air pengalir ke laut jadi ini lah terjadi di ini disebutkan tiga jenis banjir yang tadi jadi pasang tersebut yang menyebabkan usah terjadinya aliran cepat surut nah yang menjadi tugas hari ini adalah teknologi mitigasi rencana hidrometeorologi saya menyebutkan disini adalah beberapa cara-cara teknologi misalnya pembesaran serapan tanah program hijau dan sebagainya memperbesar aliran ke laut semacam normalisasi dan juga kanalisasi lalu pembuatan seawall di garis pantai ini banyak dilakukan oleh Belanda dan kita rencana melakukan ini tapi tidak jadi membuat Jakarta Sea Wall itu lalu juga kita melakukan perubahan lokasi hujan dengan hujan buatan atau modifikasi cuaca yang berikutnya melakukan numerical weather modeling ini yang saya rasa menjadi tugas dari BMKG lalu juga dari jaringan radar yang ada di BMKG kita melihat bagaimana pergerakan atau animasi hujan ekstrim yang timbul lalu melakukan future ekstrim variable analysis ini saya dapat menyarankan pada rekan-rekan sekalian audien dari seminar ini coba mendownload di di hp-nya masing-masing program namanya Rain Viewer Rain Viewer nanti digabung Rain Viewer jangan dipisah coba di apa di Google Store dan dapat dilakukan juga di EOS EOS System ini saya mengambil gambar tadi pagi sebelum dimulai webinar ini tanggal 24 Februari 2021 foto gambar semestinya begini saat ini sudah berubah jadi gambar ini bagus sekali animasi hingga setengah jam ke depan saat ini jadi kita tahu lokasi kita saat ini dimana berdiri dan kalau ini diaktifkan di hp masing-masing nanti akan ada peringatan kepada kita oh sedang terjadi grimis sedang terjadi hujan di diri anda dan sebagainya nanti sebentar lagi akan turun apa hujan lebat dan ini bisa meramalkan kejadian hingga setengah jam ke depan karena dia memberi animasi 2 jam yang lalu hingga setengah jam ke depan jadi lumayan gambarnya bagus bisa kita lakukan semua orang dapat menjadi pengamal hujan masing-masing gitu ini bisa dilakukan di hp masing-masing atau di laptop ini gambar ini saya hampir dari laptop ini di Jakarta Jawa Barat Serta Lampung ini pada pagi hari tadi 27 Februari 2021 waktu 2 menit lagi Pak baik, terima kasih kami di BPT melakukan pelayanan PMC jadi biasanya melakukan penambahan curah hujan untuk waduk lalu mitigasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan nahan dan juga untuk mitigasi bencana banjir untuk meredistribusi curah hujan saat ini sedang dilakukan di menjadi posko adalah halim effort halim ini untuk mencegah banjir jadi prinsipnya sederhana kalau kita bisa menjatuhkan hujan di suatu daerah sekarang kita jatuhkan hujan sebelum mencapai daerah yang kita pertahankan supaya tidak banjir dan itu sudah pernah dilakukan untuk apa dulu SIGIM ke SIGIM waktu di Palembang jadi permintaannya adalah pokoknya jangan stadium ini jangan ada hujan sekecil mungkin nah ini kita menjatuhkan hujan sebelum dia mencapai daerah Palembang ini bisa berhasil dan lumayan dan terus kita juga kadang-kadang melakukan untuk acara-acara kenegaraan kalau istana mengadakan acara penting dan sebagainya ya mungkin demikian juga kita lihat pada berita hari ini ini sambil dari berita DITIKOM karena saat ini melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah banjir di Jakarta jadi sudah ada beritanya hari ini di DITIKOM bahwa kita bergaram di atas laut di sekitar Jakarta laut biasanya dari daerah gunung atau kuban perahu berah Banten dan sebagainya baik mungkin itu saja kesimpulan jadi kita melihat bahwa perubahan iklim saat ini telah sedang dan akan terus terjadi dan salah satu dampak perubahan iklim adalah peningkatan frekuensi dan intensitas rejala cuaca ekstrim lalu kita melakukan dipayang adaptasi dan mitigasi bencana hidrometologi yang ada adaptasi tadi sudah saya sebutkan impact place for flash dan space warning lalu juga ada beberapa situasi yang memungkinkan untuk dapat mempredisi dengan baik jenis-jenis bencana hidrometologi yang akan datang jadi seperti saya sudah sampaikan di koran sebagai contohnya misalnya koran kompas tanggal 24 Juni tahun lalu 2020 saya sudah mempredisi berbagai jenis bencana hidrometologi dan keuntungan yang akan Indonesia dapatkan jadi tahun lalu saya sudah bicara dengan atasan saya saya bilang kita mungkin tahun ini tidak banyak asap karena karena langit kita sangat basah karena lagi ladina dan betul sekali itu yang terjadi jadi salah satu upaya menghadapi mitigasi banjir dengan penerapan teknologi modifikasi cuaca baiklah Bapak-Ibu sekalian saya mengundang juga Bapak-Ibu sekalian itu hadir ke ini ada Instagram saya Facebook dan web saya masalah penelitian dan semua tulisan saya koran dan tulisan ilmiah saya dan juga kalau sempat silahkan masuk ke Youtube saya di bawah ini sekian dan terima kasih pada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh